Apakah benar ada dalil fadilah berdoa setelah solat fardu? Saya tidak pernah menemukan hadith itu dan yang saya temukan malah pendapat ulama-ulama kita sekarang menyebutkan tentang tidak adanya riwayat yang sahih menyebutkan ada doa khusus setelah solat fardu. Makanya para ulama yang faham dengan sunnah tidak pernah ada yang mengamalkan secara khusus ya doa dihubungkan dengan apa namanya, solat lima waktu. Beda kalau solat sunnah dan tidak secara khusus ya tidak secara khusus, tapi kalau secara khusus dipaketkan sama dengan zikir habis solat maka itu ulama mengatakan tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Tidak pernah disebutkan Nabi SAW itu berdoa, bahkan dalam banyak hadith Bukhari disebutkan Nabi SAW seringkali selesai berzikir langsung berdiri. Memang begitu sunnahnya, langsung berdiri lalu beliau menunggu di pintu gerbang masjid untuk menunggu kalau ada sahabat yang punya keluhan atau ingin atau punya hajat dengan beliau atau ingin konsultasi dengan beliau. Makanya, dianjurkan untuk tidak membaca doa secara khusus habis solat lima waktu. Tapi habis solat sunnah, boleh saja. Hajat kapan perlu lagi jalan, butuh hajat sesuatu dengan Allah langsung sampaikan. Ikutkan tahmid dan salawat lalu sampaikan hajat Anda. Jadi ini jangan sampai ada difahamin bahwasannya, oh kalau begitu ustaz ini menganggap doa tidak perlu. Bukan, bukan tidak perlu. Menempatkan pada tempatnya, gitu kan. Ini yang mesti difahamin. Bahkan para ulama sunni kita yang sudah faham tentang masalah ini, mereka di mana saja berdoa. Ya, lagi dari di mobil, lagi kebetulan ada orang tabrakan, dia berdoa kepada Allah, Ya Allah jangan sampai kena cobaan ini kepada saya. Atau ada orang meninggal, Ya Allah ampunilah. Atau ada orang belum tutup aurat, Ya Allah berikanlah hidayah dia dan orang yang seperti dia. Itu kan berdoa terus namanya, gitu kan. Jadi masalahnya di sini karena Nabi SAW tidak pernah contohkan berdoa secara khusus habis lima waktu solat yang wajib, maka dianjurkan untuk tidak melakukannya. Kalau darurat punya hajat, baik, lakukanlah. Doa itu setelah solat sunnah, lebih aman. Gitu kan. Jadi tidak diikat dengan habis solat wajib. Karena solat wajib ini solat yang diwajibkan. Artinya zikir pun setelahnya itu dikhususkan oleh Nabi SAW.